Dan ini sepertinya pesawat yang sudah mengudara, ini adalah show match kita untuk Soloking. Siapakah yang mendapatkan WWCD di Soloking kali ini? Mengingat semua pesertanya berapa ya? Satu tim ngirimin berapa ya? Jadi ya, kita belum tau juga semua info ya. Tapi kita bakal lihat ini beberapa nama sudah datang Manparang. Deadshot, ada juga Boss SZA. Juga ada beberapa player-player yang mungkin berasal dari region-region lainnya. Airshot bermain juga, ada juga Ony Avirlo bermain juga kali ini. Dari BTR siapa nih Pak? Kalau menurut gua dari BTR tuh udah kelihatan tuh. Ada Boyka, kalau yang dari Arof, terus wait, wait, belum kelihatan. Harusnya duduk sih main sih. Kalau gua ya, BTR, itu sih gua masukin semuanya. Empat, empat, limanya kok bisa. Tapi kan Alice lagi sakit ya. Jadi kita doakan semoga Alice juga cepat sembuh. Diberikan kesehatan. Bisa menghibur kita semua di livestream dia. Atau di konten-konten yang dia bikin. Dan kita bakal melihat ke arah Jonny. Wow, keren cuy. Ada facecam-nya. Ada facecam-nya kali ini. Oh, lucu banget. Lihat 1v1 situation. No Mercy yang menang. No Mercy, gua gak kaget. Karena memang No Mercy firepower-nya keras banget. IND juga alot banget kalau kita ngomongin beberapa data yang sudah kita lihat di PM-PM Indonesia. Mas, gua merasa agak lucu, pas. Kenapa gak? Kan yang main berapa tim? Yang main 16. Yaudah, semuanya main di Solo. Kenapa kita harus lanjut sampai yang main? Iya juga ya. Kan cuma 16 tim ya. Ya makanya. Oh, astaga gua masih kebawah di PM-PL ini. Itu dia. 24 tim. 24 tim. Terus Solo-nya kan dipilih-pilihin tuh. Ngapain gua tanya ya. Ini kan mereka semua bakal main. Nggak ada lain juga. Tapi kalau gak salah ada pemain better yang udah dipulangkan. Sementara Alfie lo sudah mulai menunjukkan potensi dia. Ini sedikit memberikan giletakan-giletakan. Betul banget. Kita bakal liatkan ini dari Raja Eskara sendiri. Matoy mulai mengintip ke area gudang-gudang bootcamp. Kemudian bakal liatkan dari seorang Leon. Bakal liatkan juga ke area lobi. Ini mereka main TPP ya? Bukan ke FPP kayak waktu di PM-PL Indonesia ya? Ini FPP untuk modenya sendiri. Ini bakal ada kloskop. TPP. Iya TPP kan? Iya TPP. Sementara Zulie dan juga Luxie. Masih bermain kucing-kucingan di dalam dan di luar rumah. Masih ngintip-ngintip aja pintunya udah gak ada lagi. Viewnya bakal kebunakan sangat bebas. Alfie lo bakal ngeflank sebelah kanan. Ada Jeksi di sebelah kiri. Masih bermain dengan TPP-nya S12K. Karena Alfie lo mendekat sedikit-sedikit mulai maju. Dan akan sedikit dimatukan looting. Jeksi juga sudah mulai bergeser. Wah dua kali tembakan S12K. Tidak bisa memberikan di match yang banyak ke arah Jeksi. Dan Jeksi sudah mengumumkan total dua kill pada kali ini. Dan kita tuh belum lihat siapa yang sementara memiliki jumlah kill terbanyak. Tapi gokil men. Gua gak nyangka observer kita bakal sekeren ini. Ada facecam-nya. Dan juga kali ini mengambil angle-angle mata-mata. Iya. Ini membuat mata gua lebih sehat ya. Dibandingkan yang sebelumnya. Betul ini enak banget sih. Ini nyaman banget sih penontonnya. Ya ini nyaman banget. Kali ini Luxie masih berada dalam satu mini shake. Sementara hijrah sudah dipulangkan. Karena loby Rocky temannya sendiri ternyata. Teman setiap perang. Karena udah solo match. Gak ada tim timan. Iya. Udah gak ada tim timan. Gak ada timing-timingan. Pokoknya. Do the best untuk semua player yang bakal bermain di solo king kali ini. Luxie sudah mulai ngepress dan bertemu dengan Zully. Sama-sama keluarga. Namun berbeda gak? Betul banget. Mereka saling mengintip dengan type efficient guy. Tapi kita bakal lihat dari Luxie harusnya memiliki keunggulannya. Karena dia menang dari segi jendela juga. Tapi lemparan bom dibakalkan. Digertak doang supaya Zully pindah ke bagian belakang lagi. D2E juga sudah dipulangkan. Karena loby iShorts yang menjadi eksekutornya. Dibalikin langsung. Dibalikin langsung ada backup ya. Walaupun solo tapi backupnya berasa juga ternyata. Iya betul banget. Tapi kita bakal ada beberapa tim ya. Masih saling menempel juga. Terutama di daerah bootcamp. Namanya ada Nomers. Yuhai, Matoi. Semua berkumpul di daerah bootcamp. Dan ini juga. Apa ya? Tontonannya cukup pasti juga pas. Untuk memperkirakannya. Team atau player mana saja yang memiliki firepower yang tinggi. Dan Beer sebelasnya 3 kill. Dia baru saja mengulangin Zabrolet. Betul. BD11 ini bener-bener lagi main perfect banget untuk hari ini. Tapi balik lagi ini masih se-locking. Belum bermain tim. Luxie. Bermain TPP. Zully masih menahan posisi. Dia lihat Luxie. Tapi dia tanya takut untuk membak. Dia nahan step main. Dan Luxie udah mulai. Dibutuh lagi. Luxie keluar rumah dia gerak. Iya lah. Ini kucing-kucingan. Rumah satu berasal labirin satu RT ya. Oh sama-sama bermainnya semua skitnya. Langsung dibokong begitu saja. Luxie pulang lobi. Tembak. Wajar sih. Kan temen setim. Lucu gitu ketemuan. Lucu-lucu aja. Ini Rensky dan juga Rocky. Dua-duanya salah ngintip. Mereka bertiga. Tepatnya bahasa ada 43. Tiga empat dua satu. Berarti ada seseorang lagi yang menunggu. Tentu Zully tadi ya. Iya. Zully berada di seberat sana. Mungkin Rocky. Disumperin kayak temen setim kan. Soalnya dia lihat mukanya sambil main sejim-sejim ketawa-tawa. Jadi ati-hati lo Zully. Bercangannya dimana lo? Oh biu-biu. Diamankan oleh beer 11. Ini beer 11 nih. Iya. Ntar kalo gua bilangnya beer 11. Dicacil lagi gua. Terus beer 11. Tapi lidah gua kan lidah mendoan. Jadi ga masalah. Jadi beer 11. Beer 11 aja lah ya. BR 11. BR. BR 11 ya. Lagi bulan kuasa. Lagi bulan kuasa. BR 11 ya. Sementara kali ini dari GC juga sudah mendapatkan tadi. EEC tadi nih. GC-EC. Oh nice banget. Serang KP juga seorang jumper dipulangkan ke arah lobby. Dan KP hidupnya 2 poin di olah-olah. Dan pemain on Nick terlihat sangat-sangat siap untuk kali ini. Bermain dengan sangat galak. Meskipun Nick dipulangin di olah-olah. Betul. Padahal waktu kita inget-inget di. Ya sebutlah solo king juga. Di PMPL ID. Waktu itu Nick dapet posisi 2 ya. Iya 2. Ramones yang nomor 1 ya. Tapi jumlah killnya sama. Ramones menang ini. Menang kill tercepat kan. Yes. Betul sekali. Dan Renski yang tadinya. Satu Pak Guyuban ini ada 2 orang tadi. Tapi ternyata. BTR Arof meninggalkan tempat itu. Renski sendirian aja. Ada Loki yang bakal mendekat. Ke arah Michael. Kita bakal lihat Michael. Mulai melihat Loki. Dan Loki seperti yang sangat berhati-hati ya. Eh iya tadi apa? Galaktikos ya? Yangon Galaktikos. Oh iya. Yangon Galaktikos. Jadi pemain-main terbaik dari Yangon dikumpulkan. Yoi. Karena dari nama timnya aja udah kayak timnas banget ya. Ini kayak nama tim bola dulu. Tangan Galaktikos juga. Iya. Udah kayak timnas jadinya ya. Ibarat ya. Mengumpulkan pemain-pemain terbaik. Untuk masuk di PMPLC Finals. Tuh. Laka. Dia gak buka pintu. Dia malah naik ke atas kucingnya. Mau ngumpet dalam ya. Betul. Sementara Michael. Dari Galaktikos masih menahan stepnya di bagian. Dalam tidak bergerak sama sekali. Loki masih mencoba. Mencari serba. Berpindah tempat lagi. Dan Mato dibakar sama no mercy. Loki bermain kucing-kucingan. Selanjutnya kita melihat kucing-kucingan yang lama. Antara Zulie dan Luksi kali ini. Michael dan juga Loki. Ini kok FPP. Seru banget sih pas. Pasti. Karena mau gak mau kalo lo mau ngitip lo buka badan. Mau gak mau? Ya. Lo saat timing ini keliatan. Kalo TPP kan ngitip lo masih bisa mainin matanya. Lempar stun granit ya. Kedalam dan Loki. Seperti di luar. Jadi dia gak bakal terkena stunnya. Ini berapa lama mereka mau kayak gini? Mungkin lima circle. Wow lima circle ya. Ini baru pergerakan circle pertama. Masanya dia gak cerdang aja. Gak bisa pas ngerti. Masanya gak ngerti ya. Beda negara. Tapi Zulie akhirnya dipulangkan. Dibalaskan dari dendam eluksi. Tapi Onyx yang membalaskan dendamnya. Betul. KP jika-jika on fire banget. Pada soal match kalian. Loki sudah mau tersabar. Akan maju ke depan dari Michael. Kalo akan dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Loki. Udah gemas duluan ya. Ah Loki kalah pik loh. Kalah nyawa. Cuma kalo misalkan tadi. Si Michaelnya ngepik. Si Loki masih bisa hiding dia. Dia masih bisa ngumpeternya. Dia punya tembok. Angle suitnya masih bisa ketutup. Kalo dari Michael tadi. Dia bener-bener ngebuka badan dia. Ke arah yang kebuka. Ngintip ke arah bootcamp numbers. Seperti menjadi penguasa dari. Bangunan tengah ya. Bangunan NIE. Bangunan NU kali ini. Dan Martin dan juga Palemot. Mengisi ruang-ruang sebelahnya. Betul. Ada dua pemain dari Illuminate. Yang berada di arah bootcamp. Sementara satu pemain morg terjebak. Oh ada KP. Dan juga nominers. Jarak mereka cukup dekat. Jarak mereka cukup dekat. Dan dia bisa ngintip melalui. Apa nih dibilangnya. Fenty. Ventilasi. Ya Fenty. Ya. Dari Fenty yang ada di arah gubuk. Yang dia tempatin. Bisa ngintip keluar dikit. Cuma sekedar mencari informasi dong. Berarti KP lumayan low. Dia gak punya boosting. Ini hanya menggunakan first aid doang. Jadi nyawanya gak bisa full keren. Oh udah punya dia? Punya. Dia malah gak punya healing. Dia gak habis. Dia cuma maksimalin. Eh kakinya dikat. Belum. Dia pindah-pindah. Dibuka pintunya. Gak ada warna. Tiba-tiba KP. Tiba-tiba. 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 Jeksi cukup dekat dengan satu player. Sebelum dia. Siapa kali ini? Huyga. Huyga bakal bertemu diksi. Dan dipulang karalobby. HB di diksi. Dan ya kaginya diksi. HH pulang karalobby. Eh si kembar waktu itu Huyga sama siapa? Yumeo. Tapi yang main cuma Huyga. Yumeo nya cadangan. Dia jadi sub ya? Dia jadi sub. Gak masalah. Kangen gue sebenernya ketemu sama mereka tuh. Kayak sebulan bersama mereka tuh. Meninggalkan sebuah kenangan-kenangan lucu. Walaupun jarang ngobrol ya. Kayak tingkah-tingkah mereka di lobby hotel. Dan segala macem. Ya itu kangen banget. Gue kangen buat momen-momen itu. Dan akhirnya Loki pun dipulangkan kali ini. Ada Orange. Orange juga. Gue liat-liat ya. Dari Bapak Welkar. Mereka performanya bagus banget loh. Bagus banget. Sebenernya kan gak menjadi juara ya dari Welkar. Tapi performanya mereka. Sejak PMCO pertama. Kedua. Mereka masuk ke final tuh bagus banget. Perkembangannya luar biasa banget. Mereka udah mengganti kurang lebih. Dua roster mereka juga. Sehingga permainannya lebih keras lagi. Tapi. Ngomong-ngomong kali ini keras. Beryl Eleven bakal ajak dapet ke arah konsep. Eh sama-sama. Dari arah lain. Dari arah. Dari sebenernya. Freddo. Ada yang nembakin si Beryl Eleven. Dia bakal keluar langsung jump shoot. Dan sepertinya dimenangkan oleh konsep. Betul banget. Dia menang piksi. Enak juga dia dari seorang Beryl Eleven ke pancing. Untuk keluar ya. Tapi konsep akan berada-ada seorang Freddo. Lumayan low dia kan. Dapet kan dia balikin keadaannya menghadapi seorang Freddo. Yang masih full. Dan juga dipake Uzi kali ini. Freddo gak ternyata konsep. Yang menang 1v2er ngawang seorang Freddo. Dua kali ya. Dia menangin close combatnya dia. Kerasin ya. Keren. Keren. Tapi balik lagi. Ini solo. Solo. Beda. Nanti ketika tim udah pasti bakal berbeda banget. Karena. Tim tuh distraction nya bisa dari tim lain juga. Ada third party yang tiba-tiba dateng. Atau misalkan set up dari tim yang hapus ke arah KOG. Pasti bakal lebih bagus. Lebih mulus. Dengan set up smoke. Molotov. Dan segala macemnya. Itu yang bikin game nya bakal lebih seru. Betul. Ngebaik juga. Dan emang lebih dinamis sih kalo main king nya. Banyak yang lu bisa lakuin. Kalo main solo tuh kayak. Lu lari kemana. Lu gak pernah tahu. Ada yang membakuin dari posisi mana. Lu gak bisa menerka menerka. Kayak. Oh ini posisi enak ini high ground. Gak ada. Perang ya perang. Dan sembaring kita melihat. Permainan solo king ini. Gue pengen ingetin lagi buat temen-temen. Kalo kita ada viewers mail stone ya. Ada viewers mail stone yang akan. Terhitung dari 150 ribu viewers. 200 ribu viewers. Dan 300 ribu viewers ya. Pokoknya semua pemain nasihat negara. Nanti bakal dikasih. Satu. Dua. Dan tiga credit. Sesuai dengan jumlah penonton tertentu. Betul. Jadi jangan lupa ajak temen-temen nonton juga. Rame-rame kan. Jangan lupa di share juga. Supaya semakin ramai. Dan hadiah semakin banyak. Supaya kalian bisa mendapatkan hadiah. Melalui mailbox yang ada di in game kalian. Santai banget mainnya. Santai banget ya. Main aja gak bermain kan HP. Itu kayaknya salah. Salah kamera gak sih? Itu bukan rukanya. Itu zabrol. Itu zabrol. Bukan nomer sih. Kayaknya webcamnya salah tempat tadi. Atau gak salah arahin. Iya. Atau gak salah arahin. Atau playernya tukeran tempat duduk. Bikin panetia jadi yang kerja 2 kali. Gara-gara playernya tuker-tukeran tempat duduk. Ya nomer sih. Masih berada di arah bootcamp. Belum mau keluar dari tempat. Persembunyiannya juga. Kalau Renski bener nih. Renski bener. Tapi lumayan lu ya Renski. Dan yang Louis sudah memiliki state advantage. Mereksara Renski. Ini Captain dan Captain nih. Mulai sering melihat. Renski nge-pik dikit dengan M4. Cuma. Dia akan coba usaha menghindari. Boomin lempar oleh soalnya Louis. Oh Louis gak tau dia mingga. Eh bentar. Lu ngomongin Captain. Masalahnya nih. Kalau dibilang ya. Captain Morph itu ada 2. Captain team sama in game leader. Beda. Beda tuh. Commentnya dari in game leader. Captain itu untuk mengurus. Terus kayak hal-hal yang harus diperbaiki. Dan segala macemnya. Ada problem-problem tuh Captain biasanya. Tugasnya beda. Tugasnya beda. Role-nya mereka tuh berbeda. Tugasnya juga beda. Tergantung di masing-masing. Tergantung di masing-masing. Ada yang pake 2 Captain. 2 Captain tuh jatuhnya kayak. Yang gue bilang tadi. In game leader sama Captain team itu beda. Ada yang hanya menganggap 1 Captain. Yaudah itu Captain yang ngurus tim sama Captain yang ngurusin. In game-nya. Jadi leader di in game-nya juga. Beda tim pokoknya beda sebutan dah. Makanya sekarang kalo kita ngeliat tim. Ada yang bilang ada raksar 1, raksar 2. Ada yang bilang observer. Ada yang bilang scout dan segala macem. Itu beda-beda perspektif. Tanya dulu tugasnya apa. Betul. Tugasnya apa itu yang bisa menyamakan persepsi kita. Oh. Cacing gaming. Cacing gaming tapi bajunya putih. Makin keliatan. Makin keliatan. Ini bakal di candy. Betul sekali. Ditembak jarak dekat. Ganti senjata. Uzinya spray dan. Oke. Oke. Antiklimat banget. Uletnya kalah. Ini baju sama ya seragan. Oh iya bajunya sama semuanya. Oke. Berarti emang kali ini untuk pengen PLC final pun bisa makan semua ya. Betul. Jadi setiap-setiap lagi. Udah setiap-setiap lagi. Setiap regional tuh kalo gak salah ada di PMP. Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore itu mereka punya kostum yang berbeda-beda. Betul banget. Tapi sekarang kita bakal membersih. Sudah membersihkan satu bootcamp. Semua bootcamp meratakan oleh membersih. Dengan kesabarannya. Menahan di bangunan tengah. Tuh. Raja bootcamp. Raja bootcamp. Sebenernya gak masalah sih lu nahan kompon kayak gini. Ya. Apalagi diuntungkan dari segi situannya juga. Ya. Lu gak pengen keluar. Lu udah diuntungkan. Kan yang gak pengen keluar kan. Akhirnya membersih dengan kekuatan firepower dia. Berhasil meratakan satu bootcamp. Ya udah berapa kill ya? Belum keliatan gitu loh. 7-6. Gokil sih. Untuk permainan solo itu sih gokil banget. Lu sebenernya belum dapet informasi ini. Dari Solo Kingnya nanti bakal mendapatkan dia berapa? Betul. Nanti mungkin kita bakal update juga ya. Kemudian temen. Supaya semuanya clear kali ini. Tapi. Kita mesti bakal menyaksikan ya. Madara kali ini bakal. Pernah pernah gak? Ini Madara. Madara. Adara. Madara. Madara. Kan talent nama tim ya. Madara namanya. Terusnya. Madara ya. Terlagi ada sesuatu. Naruto. Sekarang ini. Boruto. Bokapnya Boruto. Tiba-tiba Madara diendotain saya lagi. Yang lawan Boruto. Lo twist banget. Udah hilang muncul lagi. Karena Boruto punya anaknya apa ya? Soruto. Terus aja kayak gitu Pak. Soruto. Jadi B ke C. Abis itu. Punya anak lagi. Doruto. Boruto. Kata Madara kapan abisnya. Dibilang kapan abisnya. Malah pembanyakan flashback lagi. Yaudah lah ya. Kita bakal fokus sekarang. YG tadi. YG. Aka. Berarti A nicknya dia. Aka. 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 Ini apa nih? Eq. Eq. Iya kan? Eq. 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 Nicknya. Begin pusing ya. Eq. 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 Yang menuju ke arah circle, depan dia yang terlalu jauh juga ada beberapa player yang akan coba rotasi dengan kendaraan yang menuju ke arah safe zone kali ini. Kayaknya kalo main solo king kayak gini tuh, main solo match, kendaraan disana berguna banget ya. Kalo kita ngomongin tim kan ternyata tim itu semuanya lebih milih rotasi dan berjalan kaki kalo mainnya disana. Betul, apalagi dengan lu gerakan kendaraan yang spray 4 orang putih yang bakalan dari Lewis makan. Spray dari Boica belum berhasil berbangga karena Lewis akan berlari ke arah pohon kali ini. Betul, sayang banget tadi spray dari Boica. Satu klip tidak berhasil mendapatkan point kill untuk Boicanya sendiri. Lewis masih harus melakukan healing sementara Boica sudah mulai dilihat. Oleh Lewis bakal dilempar, Granata langsung lempar menuju ke arah Boica. Tapi itu kena. Ya, kena sedikit. Seperti 4 SP nya bakal hilang. Lempar, saling melempar satu-satu. Boica masih bisa menutup damage nya tapi Granata yang ketiga akan keluar memberikan damage menuju ke arah Boica. Semakin berkurang darahnya. Oh Lewis. Lewis sudah berhasil melakukan healing tapi dia masih terkena efek damage nya sedikit melakukan lini ke arah kiri Boica. Menangkan close combat nya dengan menggunakan efektor. Kurang banget dan keunggungan bomb juga. Kita bakal lihat konsep menemukan seorang alas. Mumpet dibalik mobil yang sudah malah meledak. Dan dia yang dapatkan kill tambahan dan luka pun akan menumbang anak teman sistem dia. Dan kita bakal lihat seorang pinol ini masih ingin hidup juga. Malah melihat pergerakan seorang konsep. Dan apakah bakalan 5 juta ini masih menahan save setara waktu ini. Masih menahan save setara waktu ini. Untung motornya gak nabrak karena Eki. Eki yang tumbangin terus motornya kena dia juga. Sama-sama hilang. Sama-sama hilang. Dapet kill abis itu hilang juga. Gila untung gak nenggol itu motor karena Eki. Oh kena, sedih banget ya. Kalo kena udah kayak oke dapet 1 poin habis itu hilang lagi. Harusnya kalo se-lockingnya gini dihitung dari killnya doang sih. Gak ada placement. Gak ada placement sama sekali. Karena kalo ada placement itu. Ih lu bayangin tadi. Ada beberapa player yang udah ngedapetin kayak no mercy. Dia udah dapetin kill yang banyak banget. Placementnya gede banget. Betul. Jadi yang mau dibikin lebih fair. Dia mainnya kill-killan. Lu mau mati, mau bunuh lima mati di olah-olah gak masalah. Dan sepertinya mana-mana sih dengan. Ini ciri khas baru dia. Rambutnya dikunci ke atas gitu. Karena dulu. Dibiarin dulu. Dia poni-an kan. Dia poni-an. Dia poni-an. Ganti style nih. Ganti style nih. Ganti style. Karena emang udah agar lama di rumah anak luar-uar. Atau pak. Atau pak. Panjang sedikit dengan ganggu mata dia. Atau bahasa gaulnya buak siap. Dengan style baru buak siap. Dan geranapnya. Dapet seorang. Pakat anak. Betul. Dan Madara juga kedapetin satu. Semuanya. Fokus mereka akan tertuju ke arah bootcamp. Nomornya sih masih setia di bangunan Y atau U ini. Gak warna ini tuh dia. Malah gue penasasin jumlah killnya berapa. Sementara cuma galaktikas doang udah masuk ke area bootcamp. Dia ngambil gudang sebelah kanan harusnya. Harusnya kanan. Iya. Kalau di map itu di bagian atas ya. Bagian ujungnya bootcamp. Iya. Di bagian atasnya. Dan sekarang dari Madara sendiri. Gila. Dengan kemampuan renegannya dia. Dia bakal maju memanipulasi musuh. Supaya tidak melihat dia bro. Wah. Berlari atau tembak. Sukses. Nomor sih. Terkena. 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 Apa sih. Genjutsu buka sih namanya. Ya intinya. Seperti itulah ya. Kita bakal liat ke seorang. Gue bakal liat ke lalu disi mau seorang. Man parang dengan rambut baru dia. Yoi. Rambut barunya dia ya. Skill nambah ya. Skill nambah. Dimash juga nambah tuh. Peluru tuh. Harusnya misal peluru AK. Dimash nya 70. Gak ada rambut baru. Jadi 80. Berarti kalau pakai ponian gitu. Stabilitas sembahkan naik gitu ya. Stabilitasnya menurun. Demash juga menurun. Karena tertutup sama ponian. Nanti harusnya dapet 1 kill lagi dong. Berapa kill lagi? 7, 8. Gue gak liat banget sih tadi. Harusnya udah ngumpulin banyak banget kill. Berarti kita bakalan dari seorang man parang. Dengan smoke setup. Dia bakal maju ke depan. Dan masuk ke area bootcamp. Dan no mercy. Seperti ketiduran. Dia masuk kemana-mana. Dia bakal leten kill terus-terusan. Oke. Dan man parang masih bersembunyi. Terlebih dahulu ditembak. Dari arah luar bootcamp. Dia berhasil menutup ankle shootnya. Masuk ke arah gudar. Tapi di gudar. Sudah ditungguin sama Sek. Isek. Berhasil merapatkan man parang. Yang masuk dengan polosnya. Betul banget. Dengan S12K ketempat itu Pino. Bahkan bakal ada seorang Kelvin juga. Lumayan loh. Tapi dia masih memiliki beberapa pengguna. Dapat digunakan. Untuk mengegak sementara waktu ini. Ya. Tapi dari sana Pino. Waktunya ngelempar semua. Dia harus maju. Karena dia saat-saatnya layarnya. Gak masuk zona. Ya ini Pino harusnya. Pakai jurusnya Madara tadi. Pakai juga ya. Gila Madara tuh. Wih wakil banget. Dan Huiga juga udah berhasil masuk ke pinggiran. Pageran dari broken wall nya. Isek. Itu 1 sec apa Isek? Kayaknya 1 sec. 1 second. Ya 1 second kayaknya. Nick in the media. Bukan Isek. 1 second. Ya 1 sec. 1 detik. 1 detik. Ini tinggal dipilih nih. 1 detik ketika dia nge-peak dan ngedapetin 1 kill. Atau 1 detik dia nongol terus dia di-kill. Jadi. Ada positif dan negatif dari nickname nya dia. Tapi kata dia. Ya tujuan dia. Antara 1 detik lu kepalanya ilang atau kebaliknya. Ya tinggal pilihan hidup lah. Tergantung dari arah pick nya dia ke arah mana gitu. Tapi ada Kelvin yang datang dari belakangnya 1 sec tadi. Kuidah juga mulai terpantau. Kamu gerak sedikit. Tapi dia tau dia di ujung zona. Ujung paman. Dia gak perlu pindah kemana-mana. Tapi pengen itu gak ngersi. Dia mau ganti angle. Mau pindah jendela tuh gampang banget. Karena emang tempatnya tuh terenap lah ini. Paling perfect diantara spot-spot lain yang ada di arah bootcamp. Perfect jadi perfect. Perfect jadi perfect. Perfecto nauno. Antara Kelvin mencoba untuk ngelempar granatnya. Isek. Tetapi Dagunu yang melempar granat. Beruntukkan Kelvin. Antara itu granat atau smoke. Ini smoke granat. Ini granat. Kelepas sih. S12 kan dilempar juga. Juga granatnya. Cakup lemparnya. Cakup banget men. Kelvin masalah masak memasak. Kayaknya dia paling jago nih kalau urusan granat. Berarti Chef Granat ya? Chef Granat ya. Chef Juna kalah gak? Chef Granatnya dia. Wah waduh. Kauder pick tadi. Gak nih sangka-sangka ada player yang udah masuk ke bagian blind spot dari No Mercy. Wah tapi Pino gak bakal jadi leading ya. Masupun dia akan ngecikkan dia dengan 1 kill. Maksimul dapetnya 3 kill. Jadi dia gak bakal jadi leading di solo king kita kali ini. Yes. Tapi Pino berarti dari tadi cuma rotasi ngumpet, rotasi ngumpet ya. Dia tidak menunjukkan gameplay agresif terlihat dari jumlah kill yang dikumpulin sama seorang Pino. Iya betul-betul dia lebih pilih untuk save new dan. Kalian sedikit lak gak simpel dia mau boing kill? Maksimal dapetin 3 kill. Ya lu cuma gak dapetin 3 kill doang. Wiganah maksimal. Dan sekarang dia udah dipulangin karena Lobby. Karena ada granat. Oh belum belum belum. Dia keluar dari arah. Apa nih gedungnya kah? Posnya. Oke keluar dari pos tadi granat dari Kelvin gak masuk. Dan ngebunuh Pino. Kelvin dan juga Wiganah dan Pino bahkan. Iya setiap ngumpet dibalik bangunin mereka masing-masing. Betul. Beberapa obstacle market itu bakal ada seorang huiga mencari celah. Ya setiap tau Pino dimana. Dia pengen coba cari dan dia pakai pen. Pengen tampar ya. Engga lo tau gak sih yang kayak jongkok mereka pakai pen itu kayaknya. Suara tuh kayak ini. Kayak lagi Prony nih. Dan ngajakin main panci. Ngajakin main panci. Lihat Pino ngajakin. Oke kita bakal melihat pen war kali ini. Pino. Dengan pen berwarna hitam. Kita lihat tadi sudut sepulah kiri. Oh Kelvin masuk. Oh duluan ya duluan. Iya mas. Kayak gini ada gak? Semuanya tembakan. Iya. Ada yang tidak sesuai rules ya. Gak ada rules. Iya maksudnya rules yang mereka buat sendiri di game soloking ini. Oh dia boosting dulu. Dia boosting dulu. Semuanya memang Pino. 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 Ini kayaknya harus aja ya. Satu lawan satu dulu. Yang menang. Healing dulu. Nanti baru lanjut lawan lagi. Itu lebih seru. Itu lebih fair. Lebih fair. Apakah ini bakal ada kong kali kong lebih dahulu. Huiga. Dan Pino akan kerjasama melawan Kelvin. Tapi sepertinya yang bakal melawan dulu yang mana nih. Yang mana dulu. Kanan kiri. Kanan kiri. Masih pada bingung. Sepertinya udah dengan pennya masing-masing. Kanan kiri. Masih galau. Masih galau. Masih galau. Belum bergeraknya. Kayaknya mereka menunggu sirkelnya makin kecil. Biar seru. Biar seru. Mereka menunggu sirkelnya makin kecil. Lagi melihat. Ini serunya gak ada ke orang-orang yang makan gak? Iya. Bisa ada ke orang-orang yang makan. Ayo sini pen. Maju-maju. Lukatani klasik pak. Lukatani klasik pak. Lukatani klasik ya. Lihat Kelvin. Mau yang mana dulu. Udah mulai pukul-pukulan. Sepertinya huiga. Kena kepala. Tinggal seperempat lagi. Mati. Oke selesai. Tinggal dua orang lagi. Dan akan mengambil sedikit keuntungan Kelvin. Bermain lompat-lompat. Dan Pino juga sudah mulai. Sedikit pemain yang responnya. Cukup sekarat Pino-nya. Sepertinya dari klombong. Kayaknya tadi dia kena hit duluan sama Kelvin. Iya. Ini bakal jadi last hit ini. Dua player. Masih bermain. Pino. Apa Kelvin? Pino? Kelvin.